Andi, seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang buah ini harus berurusan dengan polisi setelah menyetubuhi anak di bawah umur di rumah kontrakan di Waihalim, Bandar Lampung. Modus pelaku semula menghubungi korban lewat pesan WhatsApp dan membawanya ke kontrakan. Setelah itu, ia mencekoki korban dengan minuman keras hingga mabuk tak sadarkan diri. Dan pelaku pun melancarkan aksi bejatnya. Korban dibujuk rayu, kemudian sempat minum anggur merah, sempat mabuk, dan disetubuhi sebanyak lima kali. Kini atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.